musik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya janggulas asih ya teman teman ikuti saya perjalanan eksplor di gunung yang sangat terkenal horornya yaitu gunung bunuh diri atau tebing kematian atau tebing bunuh diri di bawah ini jurang banget ya teman teman makanya saya hati hati dan kenapa disebut dengan tebing kematian karena konon katanya banyak sekali ditemukan jenazah jenazah yang berada di sekitaran bawah dari tebing ini makanya disebut dengan tebing kematian ataupun gunung bunuh diri untuk lebih jelasnya ikuti kelanjutan dari video ini ya teman teman terima kasih untuk semuanya tetap sehat dan sampai jumpa di video ini dan sampai jumpa di video ini dan sampai jumpa di video ini selamat menikmati 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 saya sarankan untuk teman temanku semuanya bila mana mau datang ke tempat ini tolong usahakan pakai sepatu yang bener-bener bisa untuk hiking ya karena ekstrim banget ini jalanannya itu pasir tetapi licin dan mudah terpleset gitu loh dan jangan lupa bawa air yang cukup makanan ringan dan kalau bisa di musim dingin lah mendekati musim panas gitu itu jadi enggak terlalu capek ya teman-teman ya di sini itu kalau malam hari bisa digunakan untuk kempeng ya teman-teman karena tidak jauh sih dari perkotaan jadi cuma beberapa jam empat jam bisa pulang pergi gitu karena jalannya itu lumayan terjel jadi pelan-pelan yang penting selamat karena puncak dari mendaki itu adalah pulang dengan selamat terima kasih terima kasih terima kasih poin sampai end point jalan-jalan yang ada di semak-semak ini semuanya bebatuan ya teman-teman jadi bener-bener dalam setiap langkah step by step kita harus jaga keseimbangan bener-bener hati-hati kita fokus sama kaki juga sekeliling yang ada di sekitar kita saya pun ini pegangan HP pun juga bener-bener pelan-pelan gitu lama gak apa-apa yang penting semuanya pada selamat yang berikutnya berikutnya kenapa yang 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 namanya hiking mendaki naik gunung dimanapun berada pasti ada resikonya ya teman-teman capek itu pasti tapi namanya hobi itu lain gitu loh eh ada sesuatu yang gak bisa diungkap walaupun kita harus bangun pagi mempersiapkan segala keperluan dan apalagi kalau mediannya itu durasi yang cukup lumayan sampai 10 jam jadi kita kadang habis subuh itu udah harus siap-siap jadi untuk teman-temanku dimanapun berada hati-hati untuk hiking ya tetap jaga keselamatan kekompakan dengan teman-teman simpati dan empati kemudian 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati